Intro What is up everybody It's a beautiful day Back with me Bims Aryo di Youtube channel The Golden Family Guys Kalau boleh jujur Gue itu sangat amat senang Melihat Anabul bersama Oma Diberikan kebebasan Berlari-lari Ngerusuh Gali-gali Main tanah Main air Air kotor Kolam soang dan lain-lain Happy Tapi kita bayangin gini Kalau kita punya anak Terus anak ini Tiap hari dikasih main Dikasih kotor-kotoran terus Yang ada anak ini sakit Karena gak balance satu itu Dan apakah itu akan baik buat kesehatannya Tentu enggak Itulah sebab kenapa Gue pengen Anabul bersama gue Yes mungkin mereka gak sebebas bersama Oma Akan tetapi Setidaknya ada balancing Gitu loh Saatnya main-main Saatnya di Lingkungan Ya sebenarnya Disini juga Kita bisa anggap main Tapi memang gak selalu Diberikan kebebasan Karena disaat Kita berikan kebebasan seutuhnya Mereka ini kayak bocil Mereka ini gak bisa Merawat Diri sendiri Tanpa bantuan kita Kecuali mungkin mereka Anjing liar atau anjing hutan Yang mana mereka bukan Nah Dan Salah satu kelebihan Disini Anjing kan rutin Disisirin Dimandiin Jadi kita tahu Apabila ada muncul-muncul Suatu hal yang Perlu perhatian kita Kemarin tiba-tiba Hendra datang Habis ngasih makan mereka Itu filo ada luka di belakang Di punggungnya Gue pikir Cuman sekedar Hotspot Pas dikasih lihat fotonya Aduh gue langsung Besok paginya Bareng sama Ariana Naik mobil ke sana Gue lihat-lihat guys Fotonya kayak gini guys Ini gue gak ngerti Ini apa Dan kenapa Bisa sampai seperti ini Karena tentunya Ini gak mungkin Terjadi dalam semalam Atau dua malam Atau tiga malam Ini butuh waktu Untuk seperti ini Berarti Tidak dilihat Gitu loh Yang pasti Seperti kalian bisa lihat Di fotonya Infeksi sudah terjadi Dan sekarang Ya kita harus Menyembuhkannya Gitu loh Dan juga Filo ini udah Overweight Udah gendut banget Seperti halnya Snow Makanya Snow udah disini Udah mulai proses dieting Biar dia kurusan Nah Sementara sih Tadi Mami Udah ngasih Baking soda Intinya buat Membersihkan Dan membunuh Bakteri-bakteri Nah Gue mau nanya Mama Mami nih Boleh gak sekarang Gue kasih betadine Gue mau lihat dulu Dengan perawatan kita Salep yang kita punya Yang kita miliki Apakah akan membaik Atau tidak Dan tentunya Dengan kita kasih Color Karena Salah satu Yang memperburuk Adalah dengan dia Menjilat Dikarenakan mungkin Perih Atau gatel Dia jilat Makin buruk Kalau memang Dalam 2-3 hari ini Membaik Gue akan lanjutkan Pengobatannya Tapi kalau enggak Gue akan bawa ke vet Mau gak mau Gitu loh Mungkin teman-teman Langsung menyarankan Langsung aja ke vet Tapi kalau gue berpikir Coba dulu Dengan apa yang gue ngerti Apa yang gue tahu Dengan obat-obat yang gue punya Gue akan coba Kalau memang tidak membaik Barulah gue akan bawa ke vet Tapi Sekarang ini ya Seperti itu kondisinya guys Jadi kalian harus mengerti Harus paham Di saat Gue pengen ngajak mereka pulang Karena gue ngerasa tenang Juga Gitu loh Dan Hewan itu gak selalu Harus bermain terus Mereka ini bukan hewan liar Mereka ini anjing Yang udah Domesticated Gitu loh Udah dipelihara Untuk ya Berada di rumah Bersama manusia Sekarang gue akan Bersihin dulu Setelah dibersihin Kita lihat Kita kasih betadin Kita kasih pengobatan lagi Oke guys Kita lihat lukanya Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Bismillah Jadi Kayaknya sih Yang pertama Kita harus Cukur Aduh Ini bulunya Harus dicukur Semua dulu nih Sekitarannya nih Karena rasanya juga Empuk Sebentar guys Sebelum kita bersihin Kita cukur dulu deh Pas kita lagi di Australia Ya kan Tiba-tiba 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 Snowa sakit Sampai Perut mules Pas denger dia sakit Nggak mau makan Mana lagi jauh Gitu loh Nanti nggak Jadi 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 pas bagian sakit Jadi pas bagian sakit Sama kita Waktu itu Waktu itu Snowy Tiba-tiba Kakinya berdarah Nginjek kaca Snowa Jarinya patah Kalau kita nggak lihat Ya Namanya Anjing Main Seenaknya aja Gitu Tuh Ini udah mau ngelebar juga Ini Tuh Lihat Ini feeling gue Kalau gue boleh jujur Stay Ini mirip-mirip Dengan Pas Snowa Digigit sesuatu Pembusukannya Sumpah Lihat Kayak racun yang melebar Mami Mami Sini deh Lihat deh Dari pelebarannya Ini mirip Pas sama Snowa digigit Nggak waktu itu Iya kan Bener nggak Langsung bawa ke dokter deh Fix Dan dia juga kelihatan Kayak nggak enak badan Iya Kenapa yang diadar awalnya Endra Tiba-tiba Dan Aku bilang Kok bisa tiba-tiba Gitu kan Berarti kan Ini kan gigitan Ini cukuran aneh Kurang sayang apa nih Dipakai buat Anabul Yang penting Sekarang lebih ke Kita perawatannya Kita lihat dulu nih Seperti apa nih Nggak Jadi Gimana nih Ketauannya gimana Nggak Jam berapa Semalam Semalam Jam 9 Berarti tiba-tiba Begini ya Aku penasaran Kalau tiba-tiba Ini berarti mungkin Kayak Snowa Ini racun Digigit sesuatu Tapi kalau lama Dibiarin Ya infeksi Dan dia juga Nggak enak banget Ini pasti temperaturnya Tinggi Ya itu Yang kita khawatirin Minta ini aja Kalau bisa Air panas Air panas Sama Apa namanya Sama Sejenis handuk gitu loh Buat aku bersihin Penting nih Buat dipanasin Itu bisa matiin racunnya juga Kasian ya Allah Ya Robi Makanya Khawatir gue itu Tapi ya maksudnya Gue tau Oma sayang Kalau sayang sih Udah nggak Diragukan Tapi Kebebasan dia ini Beresiko Karena kan mereka Kalau lagi Ngiter-ngiter Nggak bisa Selalu diliatin Dan waktu kita Buat ngeliatin mereka Hanya terbatas Ya sayang It's okay It's okay Valus It's okay sayang Terus cuma udah ketauan juga Ini mah kayaknya racun Drak Gijitan ular Kayaknya ini Sama kayak wakil itu Si Snowa Lagi dibuat Sian Air panas Sian Eh stay 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 Tidurin Harus kuat Tidurin Nah pegang gitu Nah Ini salah Stay stay Udah 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 It's okay It's okay Ini salah satu hal yang penting adalah Untuk kita foto Stay 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 Balik arah Balik arah Salah satu yang penting adalah Buat kita foto Kenapa foto penting Biar kita tahu Kalau Semakin buruk Taruh tangan kita Disitu Kita foto Oke Satu lagi pake flash Terus kita bisa juga Kasih ke dokter Kalau dibutuhkan Biar dokter juga bisa Memperkirakan Ini sebabnya kenapa Gitu loh Aduh Serem Sumpah Ini air panas lagi disiapin Kita mau bersihin pake air panas Kita mau bersihin pake alkohol Lalu Mungkin kita kasih betadine dulu Untuk sementara Sambil besok kita bikin Jadwal Dokter Dijusnya terlalu panas Tidak kurang banget Uh Dijusnya bakal lompat ini Gak apa Tadi pas dimandiin gimana Prat? Dimandiin gak? Gak disini Dari Lihat santai Di airin Lihat itu Bukan hotspot ini Definitely Hotspot gak begini Dan hotspot Kalau kayak gini tuh Bisa sampe lama Baru Wah gak mungkin lah Ini Tiba-tiba kok Dan pembusukannya langsung Itu jadikan kulitnya langsung busuk Bahayanya jaringan mati Adalah dia akan membuat jaringan lain yang ikut mati Makanya harus di Angkat Jaringan mati ini Dan saran gue buat temen-temen tentunya Yang terbaik adalah untuk ke vet Dan besok gue akan bawa Karena mengingat Ini Mirip kayak waktu itu kejadian Snowa Kita gak bisa wasting time Jaringan mati ini Itu yang orang bawa Semua Ini yang gelap ini Semua jaringan mati Kita harus hati-hati juga Kalau kita kena jaringan yang seger Dia akan Yang masalah itu yang perbatasan ini Masalahnya Kita gak bius dia Ini kalau Kita sih gak akan bisa ngambil semua Terlalu beresiko Apalagi kalau dia tiba-tiba Ngek aja kayak gitu sekali Udah Dia pasti akan bete Dan gak mau lagi Oke Ini sebisa mungkin Lalu Kita Kasih betadine Gue cuman berharap Dia gak nyebar aja Kalau dia nyebar Berarti racunnya banyak Masih aktif PR juga Bismillah Nah sugar dressing ini Penting banget nih Sugar dressing Cuman gue gak tau Gimana cara Nempelinnya Jujur Ingat pas Noah Ya Allah Itu juga kita Repot 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 Maka ini yang tim-tim Oma Yang bilang Iya biarin sama Oma Sekalian kalian bisa mengerti Kenapa kita itu sebenarnya Parno Bukan karena gak mau mereka happy Bukan karena gak mau Oma happy Karena ya Ini yang kita harus hadapin Dan disaat kalian dukung Oma Oma jadi semangat juga Buat bawa pulang Buat bikin story Buat kalian Jadi ini Buat Merangsang Pertumbuhan Jaringan baru Yang waktu itu Sangat sukses Untuk penyembuhan Jaringan baru Snowa Alhamdulillah Anakin lagi kalem Mungkin gak enak badan nih Harusnya gue Cek pilih temperaturnya Tidak Oke guys, kayaknya untuk sementara begini dulu Gue sih prefer buat ke dokter besok Sekarang kita biarkan istirahat dulu Udah kita bersihin, udah kita potong sebagian jaringan matinya Tapi itu memang jaringan mati itu harus keambil semua Cuman khawatirnya gue itu adalah Kalau ini memang racun, jaringan mati itu akan bertambah Jadi kita kasih waktu dulu, kita lihat Besok kita cek lagi Tadi udah gue foto, biar kita lihat nih Penambahan jaringan matinya seperti apa gitu Karena racunnya kemungkinan besar masih menjalar Sementara dia istirahat dulu Dia udah, tadi pagi mau makan gak? Makan Nanti malam kita lihat nafsu makan dia gimana Karena ini penting banget gitu Harus disuapin, nah itu dia Lahap ya, oke 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 Nanti kita lihat malam Oke guys Nanti kita update Bismillah doain ya Fyllo, gak kenapa-kenapa Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!